di mana akutansi investasi itu sifatnya ada yang jangka pendek dan ada yang jangka panjang. Nah itu ya sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah kali ini kita akan lihat ya bagaimana penyajian aktifan tetap. Jadi bicara penyajian aktifan tetap diatur di dalam pernyataan standar akutansi pemerintah nomor 7 tahun 2021. Nah di sini bahwasannya penyajian aktifan tetap untuk lembaga sektor publik itu wajib. Jadi wajib menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum. Termasuk di dalamnya adalah menyajikan pos aktifan tetap. Laporan aktifan tetap merupakan bagian dari laporan keuangan. Dan kemudian juga ada pengecualian untuk aktifan tetap ini kalau misalnya kabupaten A atau provinsi. Yang mana aktifan tetapnya? Kabupaten B misalnya Pemkomedan. Berapa nilai aktifan tetap? Nah ini kan jarang ya terjawab ya. Tidak tahu orang ya kan berapa aktifan tetap aktifan Pemkomedan ya. Berapa aktifan Pemkab Padang A, Pemkab Deli Serdang misalnya. Berapa aktifan tetap atau aset tetap kayaan Pemkab Labuhan Batu Indo ya. Sebelum merger, sebelum dipisahkan menjadi beberapa kabupaten baru gitu kan. Itu berapa aktifan tetapnya? Nah itu mungkin kalau yang berminat untuk mengkajinya, boleh saja gitu ya. Jadi sebelumnya menjadi kabupaten Indo itu punya aktifan tetapnya sekian. Tapi setelah dimekarkan menjadi tiga kabupaten, aktifan tetapnya sekian. Nah boleh dianalisa ya. Kalau ingin mau mengambil judul tesis ya. Seperti itu. Belum ada saya kira ya. Semuanya masih uji pengaruh, uji pengaruh. Tetapi untuk analisa aktifan tetap atau aktifan, nah ini masih jarang ya dipraktikan oleh mahasiswa kita untuk dalam penyusunan tesisnya ya. Nah jadi dikecualikan ya, untuk aktifan tetap itu hutan ya. Nah itu hutan nggak disajikan ya sebagai aktifan tetap. Padahal hutan itu ada namanya hutan lindung gitu kan, dimiliki oleh negara. Nah padahal dimiliki oleh negara, tapi nggak disajikan ya di penyajian laporan keuangannya. Artinya hutan dan sumber daya alam yang diperbaharui, nah ini nggak masuk aktifan tetap ya. Ini perlu kita garis bawahi. Kemudian juga tambang. Nah ini ya. Jadi tambang eksplorasi minyak, penggalian mineral ya, galian C di sungai gitu kan, ada batu bata, ada batu sungai ya, ada pasir, ada kerikil gitu kan, pajak galian namanya. Itu kan sebuahnya milik Pemkap gitu kan, milik kabupaten ya, atau milik ya milik kabupaten lah ya. Tapi nggak disajikan di neraca gitu ya, sebagai aktifan. Nah jadi ada penkecualian ya. Jadi dikecualikan yang dua hal ini. Nah itu ya. Kemudian definisinya dulu ya. Nah definisi antara aset dengan aktif aset tetap ini bedanya adalah, kalau dia aset itu adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai ya, atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu gitu ya. Nah dimana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan dapat diperoleh gitu ya. Jadi aset masa lalu dapat digunakan untuk menghasilkan aset di masa depan gitu ya. Baik oleh pemerintah maupun juga masyarakat ya. Serta dapat diukur dengan satuan uang ya. Termasuk sumber daya mengeuangan ya, yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum, dan sumber daya yang dipisahara karena alasan sejarah dan budaya. Nah jadi itu yang dikatakan dengan aset ya, definisi aset menurut PSAP ya. Jadi menguasain aktifah yang diperoleh di masa lalu untuk diharapkan memperoleh manfaat ekonomi ya, di masa yang akan datang. Nah itu dapatnya, dan semuanya diukur dalam satuan moneter ya, satuan mata uang gitu ya. Lantas bedanya dengan aset tetap itu apa? Nah bedanya dengan aset tetap, itu aset tetap itu dia berwujud. Nah ini ya. Jadi kalau katanya aset ada yang tidak berwujud. Nah tapi kalau aset tetap semuanya berwujud ya. Punya manfaat lebih dari 12 bulan untuk kegiatan berintahan dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nah ini. Yang dikecualikan tadi dua hal ya, yaitu hutan dan tambah ya. Tidak langsung. Nah sekarang bagaimana mengakuinya? Nah jadi mengakuinya adalah berdasarkan pada biaya perolehan. Nah jadi biaya perolehan di sini, atau disebut orang dengan historical cost gitu ya. Disebut istilah lainnya biaya perolehan itu adalah historical cost gitu ya. adalah jumlah cost ya, atau setara cost yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan yang telah dan masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi yang siap untuk digunakan. Nah jadi pada saat sedang dibangun juga sudah diakui gitu ya, sebagai aset. Nah dikatakan dengan biaya perolehannya. Nilai tercatat yaitu yang tercatat di buku inventaris aset di pemerintahan dihitung dari biaya perolehannya suatu aset. Nah itu ya, setelah dikurangi penyusutan. Itu namanya carrying amount. Dan nilai wajar gitu ya. Ada kalanya aset itu diakui pada kondisi disebut dengan fair value gitu ya. Jadi penerapan fair value juga dibenarkan ya di dalam standar akutansi pemerintahan ya. Di mana nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nah inilah yang dikatakan dengan aset tetap pemerintahan dan yang bukan aset tetap. Mana saja itu? Nah ini kita lihat. Nah bahwasannya yang dikatakan dengan aset tetap pemerintahan itu kriterianya empat gitu ya. Yaitu digunakan dalam kegiatan pemerintahan, kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat umum, kemudian dimanfaatkan entitas lainnya dan adanya hak atas tanah gitu ya. Untuk yang dimanfaatkan entitas lainnya bisa merupakan instansi pemerintah, universitas, atau juga kontraktor gitu ya. Nah ini dimanfaatkan entitas lainnya ya. Misalnya ada kabupaten, punya universitas. Itu dikatakan dimanfaatkan entitas lainnya gitu ya. Kemudian yang tidak termasuk aset tetap adalah barang konsumsi ya. Nah yang dikonsumsi itu seperti misalnya bahan material itu tidak termasuk aset tetap pemerintah ya. Atau juga yang perlengkapan. Karena kan perlengkapan itu habis pakai gitu kan. Maka kalau dia habis pakai, tidak masuk dalam aset tetap ya. Kemudian di adik sekalian, aset tetap itu inilah ya. Yang disajikan di dalam neraca ya. Kalau di dalam standar hak atas pemerintah masih menggunakan istilah neraca. Kalau di SAK itu menggunakan yang namanya laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan. Nah itu ya bedanya. Di neraca, tanah ya itu aktifat tetap. Perelatan dan mesin, aktifat tetap. Gedung dan bangunan, aktifat tetap. Jalan kebupaten. Jadi jalan kebupaten itu berapa nilai perolehannya? Itu dimasukkan di neraca. Misalnya di Liserdang. Jalan kebupatennya mulai dari Kutalibaru, Sipulangit gitu kan. Sampai kepada Percut Setuan. Berapa jalan yang ada di catat. Di mana? Di neraca, temkapnya gitu ya. Irigasi gitu juga ya. Jadi irigasi itu masuk kekayaan daerah. Masuk aktifat tetap ya. Kalau zaman Pak Harto dulu kan irigasi itu semuanya dari pemerintah pusat. Makanya dulu dikuasai oleh Kementerian PU. Tapi setelah otonomi masuk ke PUD. Pekerjaan Umum Daerah. OPD ya. Sekarang bukan PUD lagi ya namanya ya. Saya lupa juga ada berubah namanya lagi ya. Dinas PU gak ke orangnya dulu ya. Kemudian juga aset tetap lainnya. Kemudian juga konstruksi dalam pekerjaan juga ya. Jadi yang sedang di dalam konstruksi masuk aset tetap. Nah, yaitu konstruksi dalam pekerjaan ya. Nah, aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasi pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap ya. Dan harus disajikan di pos aset lainnya. Nah, itu ya. Yang gak masuk kategori tanah, peralatan, gedung, jalan, aset tetap lainnya masuk aset lainnya. Nah, ini yang perlu kita ketahui ya. Mungkin ada yang mau kita diskusikan? Ada di sekalian? Silahkan. Cukup jelas ya. Nah, itu dia. Dan bagaimana mengakuinya? Jadi dalam pengakuannya, aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi di masa depan, masa depan, diperoleh ya. Nilainya diukur dengan handal. Nah, jadi itu dikatakan dengan recognition, pengakuan. Nah, jadi kriteria aset tetap diakui sebagai aset tetap itu syaratnya pertama, ada wujudnya. Nah, jadi kalau tidak ada wujudnya, tidak diakui. Kemudian punya manfaatnya 12 bulan. Nah, itu kriterianya yang kedua. Yang ketiga, biaya perolehan aset tetap diukur secara handal. Kemudian tidak dimasukkan untuk dijual. Kemudian diperoleh, dibangun dengan maksud untuk digunakan. Dan pengakuan aset tetap ini akan andal bila aset tetapnya diterima atau diserahkan hak kepemilikannya atau pada saat penguasaannya berpindah. Nah, inilah kriterianya secara umum berwujud ya. Ada wujudnya, aktifan tetap itu selalu ada wujud ya. Manfaatnya 12 bulan ya. Kemudian biaya perolehannya memenuhi tiga kriteria ini. Artinya, telah diterima, telah diserah terimakan, dan juga penguasaannya berpindah. Kemudian tidak untuk dijual gitu ya. Dan juga diperoleh untuk digunakan. Nah, itulah. Nah, pengukurannya bagaimana? Nah, pengukurannya itu tadi ya. Pada saat penilaian berdasarkan harga perolehan atau biaya perolehan atau disebut dengan historical cost ya. Jika tidak terdapat biaya perolehan menggunakan nilai wajar. Nah, itu tadi ya. Kalau nggak jelas kuitansinya, nggak jelas dokumennya, misalkan dulu warisan dari sebelum Indonesia Merdeka, museum, atau juga rumah peninggalan Melanda. Bagaimana mungkin kita dapatkan biaya bangunnya dulu kan? Sehingga harus dievaluasi ya, menggunakan nilai wajar. Jadi nilai wajar diperkenankan ketika tidak diketahui biaya perolehan. Tapi yang paling utama adalah harus diketahui biaya perolehan ya kalau penyajian aktifal tutup ini. Nah, ini syaratnya. Kemudian memperpanjang masa manfaat. Kemudian memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Nah, ini ya. Dan pengeluaran berikutnya hasil tetap dikurangi penyusutan. Nah, itu ya. Penyusutan itu wajib dikurang, di alokasikan. Diperkirakan. Dan penilaian kembali, revaluasi. Dan inilah kita lihat biaya perolehannya. Bagaimana biaya perolehan aset setap? Nah, jadi pertama waktu dibeli. Kemudian waktu dibangun atau dikonstruksi. Kemudian setiap biaya yang dapat diatribusikan. Artinya bisa dialokasikan. Ya, kemudian kalau di dalam konstruksi dalam pengerjaan, syaratnya bagaimana? Nah, itu diatur di dalam PSAP 8. Popitnya minggu depan. Nah, jadi konstruksi dalam pengerjaan ini kan PSAP 7. Tentang aktifat tetap. Konstruksi dalam pengerjaan minggu depan. Kita pelajari. Kemudian alokasi harga gabungan berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset. Kemudian aset tidak serupa atau aset baru dinilai sebesar nilai wajar. Aset yang diperoleh diselesaikan dengan setiap kas dan kewajiban lain yang diserahkan. Serupa aset baru dicatat sebesar nilai tercatat pada aset yang dilepas. Jadi, kalau misalkan ada pertukaran, itu misalnya pemekaran daily serdang dengan serdang berdagai. Nah, di sini ada pelepasan aset. Jadi, pelepasan aset itu bisa dilakukan dengan cara pertukaran. Jadi, di sini berupa pertukaran maka yang demikian dinilainya berdasarkan pada nilai wajar. Atau juga donasi. Sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Dan komponen biayanya meliputi ini. Kalau kita kalau di standar akutansi pemerintahan misalkan tanah itu dapat dari mana itu tanah? Nah, tanah itu diakui pada saat biaya perolehan. Misalnya, dibeli oleh Pemda. Harganya 500 ribu per meter. Jumlah tanahnya 1.000 meter bujur sangkar. Maka, diakui sebesar biaya perolehan. Dasarnya apa? NGOP. Nah, itu kan. ini banyak menjebak gitu ya. Beberapa kepala daerah banyak tersandung terkait dengan perolehan ini ya. Jadi, aktif APSAP ke-7 ini sangat penting. Sangat penting diketahui. Karena nantinya ada hubungannya kepada prout. Dalam audit itu ada namanya prout. Harga tanahnya ditinggikan. harga pemilihannya di mark up. Nah, itu kan prout jadinya. Banyak yang tersandung di sini. Jadi, pada saat perolehan tanah jadi idealnya gimana itu? Sesuai dengan standar. Tanah itu yang diakui harus sebesar biaya perolehannya. Maka, untuk menentukan biaya perolehannya ada variabelnya. Nilai NGOP yang tertera di PBB. Nah, itu. harga pemilihan atau biaya pembebasan tanah biaya yang dikeluarkan di dalam rangka memperoleh hak biaya pematangan nah, ini biaya penimbunan biaya yang layarkan dikeluarkan harus dikeluarkan dulu. Sampai tanah itu siap dipakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah. Jadi, tanah dan gedung jadinya. Nah, kalau peralatanan mesin bagaimana? Nah, biaya perolehan peralatanan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatanan mesin sampai siap dipakai. Nah, jadi bukan mesin yang setengah jadi ya. Jadi, mesin itu ini juga menimbulkan apa ya? menimbulkan dampaknya kepada pertanggung jawabannya. Nah, ini banyak beberapa Pemkap kota untuk peralatan dan mesin ini banyak tersandung juga ya. Jadi, mesin itu adalah nggak bisa mesin itu digudang saja. Ya, tapi mesin itu bisa digunakan. Bisa dipekerjakan ya. Bisa dimanfaatkan. Nah, itu syaratnya itu ya. Jadi, biaya perolehatnya menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah ada ya. Nah, ini biaya angkut bagaimana? Biaya pasangnya bagaimana? Itu semuanya masuk komponen biaya perolehan ya. Nah, jadi kalau kita beli mesin diperalatan ya semuanya diakui sebagai biaya perolehat hal-hal tersebut ya. Gedung gitu juga ya. Bagaimana? Nah, pada saat biaya perolehan diakui. Nah, jadi kalau misalnya gedungnya gedung lama bagaimana? Nah, itu tadi. Kalau perlakuannya untuk gedung lama ya itu dilakukan berdasarkan nilai wajar. Jadi, berapa nilai wajar? Enggak diketahui biaya perolehan awalnya. Kalau irigasi sama juga ya. Biaya perolehannya berapa? Jadi, biaya perolehan jalan, irigasi yang dianggarkan ya. Yang dibayarkan oleh PEMDA pada saat itu. Itu namanya biaya perolehan. biaya konstruksi, biaya lainnya itu semuanya ditotalkan kepada total aset berupa jalan irigasi dan jaringan. Dan aset tetap lainnya yaitu biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai setiap siap pakai. dan inilah untuk penilaian kembali. Jadi, revaluasi di dalam pemerintahan itu boleh. Jadi, bukan hanya di SAK saja. Kalau di SAK kan revaluasi itu memang diperkenankan. Karena banyaknya kepentingan pemegang saham di situ. Kalau di PEMDA, di BLUD, di standar Tentang Nasi Pemerintahan, revaluasi juga boleh. Jadi, kapan revaluasi? Nah, revaluasi itu umumnya sebenarnya tidak diperkenankan. Nah, tapi bisa. Bisa dengan syarat apa? Dengan syarat ada keputusan presiden biasanya. Kepres. Nah, itu. Jadi, coba dibaca nanti PDF-nya di SAP, di kondisi aset. Itu revaluasi itu kalau urutin dilakukan sebenarnya enggak ada. Artinya, kalau misalnya mobil dinas pelat erah 5-6 tahun pakai lelang. Nah, maka enggak ada dilakukan revaluasi. Suisi antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat dibukan pada akun ekuitas. Nah, ini beda diperlakukan seperti itu. Nilai revaluasi dengan nilai caring maunya disajikan pada akun ekuitas. Nah, aset bersejarah bagaimana? Nah, aset bersejarah ini misalkan aset yang dimiliki atau dikuasai pemerintah karena umur dan kondisinya aset tetap harus dilindungi. Nah, ini aset sejarah. Jadi, diungkapkan saja di catatan atas laporan keuangan. tanpa nilai. Berapa aset bersejarah memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya? Nah, jadi itu ya. Aset-aset sejarah misalnya Istana Maimon. Istana Maimon itu kan masih milik keluarga dari Kalanandeli. Semuanya itu dianggap sebagai aset bersejarah inkomendannya. Tapi, hanya diungkapkan saja. Didisklose. Gimana? dicatatkan atas laporan keuangan. Nah, aset infrastruktur bagaimana? Nah, jadi sini aspek infrastruktur meliputi yang itu tadi, mengikuti PSAP 7. Jadi, karakteristiknya merupakan bagian dari satu sistem. Tipatnya khusus. Dapat dipindahkan. Kemudian juga terdapat batasan untuk pelepasannya. Contohnya apa? jalan, jaringan, sistem pembuangan, jaringan komunikasi. Ini semuanya mengikuti ketentuan PSAP 7. Jadi, kalau misalkan jaringan, berapa biaya perolehannya? Disajikan sebesar biaya perolehannya, nilai jaringannya. Berapa biaya perolehan jalan dan jembatan? Disajikan sebesar nilai perolehannya di neraca. Aset militer begitu juga. Jadi, aset militer diperlakukan sesuai dengan PSAP 7 juga. Sama. Jadi, ada meriam, ada kapal terbang, ada pesak, ada kapal laut, ada tank, ada senjata, ada pistol, itu semuanya aset. mengikuti PSAP 7. Wakap itu juga. Tanah yang digunakan dipakai institusi pemerintah yang bersifat wakap. Ini tidak disajikan, dilaporkan sebagai aset tetap, tapi hanya diungkapkan saja. Nah ini. Hanya didisclose. Nah, inilah mekanismenya. Jadi, dikuasai, digunakan pemerintah, namun belum apa ya, belum ada buksi pemilikan yang sah, maka tanah itu harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap dan raca. Diungkapkan dalam catatan. Tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai atau digunakan pihak lain, maka dicatat. Jadi, kalau dikuasai pihak lain, makanya ada pelang. Pelang dikuasai oleh tanah ini milik Departemen A. Tanah ini milik Pemkap B. Jadi, tanah itu dicatat juga. dan diungkapkan secara memadai dalam catatan bahwa tanah itu dikuasai pihak lain. Jadi, harus ada penjelasan. Kemudian, tanah dimiliki oleh suatu entitas, namun dikuasai atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lainnya. Jadi, dicatat dan disajikan pada raca entitas yang punya buksi pemilikan serta diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. dan kemudian disini model pencatatannya. Jadi, pada saat pembangunan itu harus ada berita acara. Harus ada kondisi asetnya sudah dimanfaatkan belum. Nah, ini menjadi temuan. Kalau misalnya pembangunan aset sudah selesai tanpa tidak digunakan. Nah, itu tidak memenuhi kriteria pencatatan. jadi harus digunakan. Makanya pembangunan bandara misalnya bandara Hussein Sastra Negara gitu kan pindah gitu kan kemana gitu ya di daerah Cirebon misalnya. Nah, itu harus digunakan. Jadi, walaupun katanya jauh di luar kota ya, tapi ketika bangun baru sudah pindah ya harus digunakan. Seperti hal yang dulu Kuala Namu kan pindahnya dari Polonia ke Kuala Namu nah itu harus dimanfaatkan. Dan aset renovasi bagaimana? Nah, renovasi ini kalau dia milik sendiri, kalau dia milik yang bukan milik sendiri atau aset tetap yang bukan di luar lingkup entitas pelaporan maka perlakuannya ini. Nah, kalau dia milik sendiri ada perbaikan dicatat menambah nilai perolehannya. Jadi, bertambahlah nilai asetnya kalau diperbaiki. Berapa biaya perbaikannya? 70 maka 70 terdapat apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserah terimakan, maka akan dicatat sebagai KDP artinya aset dalam pengerjaan KDP. Kalau belum selesai apabila renovasi sudah selesai sebelum tanggal pelaporan dibukul sebagai aset tetap lainnya. Kalau misalnya tanggal renovasinya belum selesai dikerjakan atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserah terimakan statusnya apa? KDP juga aset dalam pengerjaan kondisi dalam pengerjaan KDP. Kalau renovasinya bukan di luar lingkup laporan maka renovasi telah selesai maka disajikan di neraca wajib di neraca. Nah pelepasan bisa juga diperlakukan pada aset-aset pemerintahan. Nah pelepasan atau pengusian karena tiga criteria ini menurut PSAP pertama adalah aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset itu dihentikan penggunanya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan di lepas harus dieliminasi. Jadi dikontrakan dari neracanya untuk dikeluarkan dan di disclose diungkapkan juga di catatan atau perbuangan. Dan aset tetap lainnya yang dihentikan atau penggunanya aktif tidak memenuhi definisi aktif harus dipindahkan ke pos aset lainnya. Jadi ada pemindahan juga kalau sudah dihentikan kelompok aset lainnya. Artinya tidak memenuhi definisi aset tetap maka maka kategorinya aset lainnya. Itu. Dan pelepasan aset dalam melingkungan pemerintahan lazim ini. Lazim dipindah tangankan maka dapat melakukan pemindah tangannya dan diatur ada jukisnya khusus yang namanya di dalam perpentari. Kalau yang hilang bagaimana? Nah ini banyak yang hilang. Jadi aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca. Setelah diserbitnya penetapan pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang merwenang. Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada dan tidak adanya tentukan ganti rugi maka pada saat aset tetap hilang entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya. Kemudian pengungkapan juga dilakukan. Jadi pengungkapannya dasar penilaiannya harus ditentukan. Kemudian rekonsiliasi perlu dilakukan apakah ada penambahan apakah ada pelepasan apakah ada perubahan nilai penyusutan ini semuanya dipertimbangkan. Mungkin ada yang mau kita diskusikan silakan adik-adik sekalian saya ingin ditanya mau tanya kalau misalnya pelaksanaan pembangunan gedung itu kan bertahap pertahunnya yang dikatakan dia nanti dibuat aset tetapnya itu sesudah selesai masa tahap pembangunannya atau sebelumnya dari awal untuk itu tadi statusnya KDP dalam pengerjaan jadi aset dalam pengerjaan namanya jadi kalau misalkan belum serah serima belum teken berita acara masih sengaja di 3 tahun 3 tahun pembangunan masih tahap kedua masih yang panjang belum disement belum disement maka statusnya adalah aset dalam pengerjaan belum menjadi aktif tetap tetapi statusnya adalah aset dalam pengerjaan berapa nilainya nilainya dari nilai pembangunan 2 miliar baru terbangun 800 juta maka statusnya adalah 800 juta aset dalam pengerjaan untuk itu seperti itu jadi bukan aset lainnya bukan aset tetap tapi aset dalam pengerjaan pengungkapan jadi pengungkapan itu tadi eksistensi dan batas hak milih ini juga harus diungkapkan makanya sekarang kita lihat di dulu ada tahun lalu itu ada kampus unsiah bandage yang masih gabung dengan kalau yang sudah pernah ke bandage yang datang ke kampus unsiah dan IIN itu kan gak ada tembok dulu gak ada batas nah ini dalam PSAP harus diungkapkan dimana batas hak milih makanya dulu sempat di tembok tapi karena ada faktor masyarakat protes masyarakat jalannya terhalang artinya pengungkapan ini eksistensinya ini ada pengecualian pengecualiannya itu tadi faktor sosial jadi keberadaan eksistensi itu keberadaan jadi keberadaannya ini dalam hal ini harus diungkapkan aja dimasuk di catatan atas laporan keuangan bahwasannya harusnya dipagar maka pagarnya dibuka dibongkar kembali karena masyarakat tidak bisa melintas sebenarnya harus dibuat pagar tembok kemudian kebijakan akutansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap jumlah pengeluaran pada pos aset tetap bentuknya konstruksi jumlah komitmen untuk akutasi aktif nah inilah jadi minggu depan kita masuk pada konstruksi dalam pekerjaan tadi bagaimana yang setengah jadi di modul PSAP 8 tapi itulah yang kita bahas minggu lalu dan minggu sekarang ini terkait dengan investasi dan juga kapitalisasi ada lagi yang mau kita diskusikan dari sekalian pak izin bertanya pak ya silahkan mau nanya pak itu kan yang sekarang jadi mall center point mall center point itu kan aset tetapnya PT KAI pak apakah dari PT KAI itu masih diakui atau gimana pak ya jadi untuk aset tetap PT KAI mall center point itu adalah KAI sendiri adalah apa ya perusahaan umum perusahaan umum milik negara jadi perusahaan umum milik negara aset-aset itu disajikan di neraca di neraca PT KAI jadi bukan milik swasta jadi untuk yang kondisinya demikian ya maka eksistensi dan batasan hak miliknya ini yang apa yang diungkapkan aja di catatan laporan keuangan PT KAI bahwasannya itu dikuasai oleh pihak lain jadi sebenarnya itu harus disita tapi kan banyak faktor yang lainnya gitu kan gitu sudah dibangunnya mahal gitu kan kemudian juga banyak menyerap tenaga kerja mungkin banyak variable lain yang perlu dipertimbangkan sehingga gak bisa disita ya mungkin dalam hal ini ada kebijakan misalnya disewakan gitu kan atau juga digunakan oleh pihak lain tapi dengan kontrak dan janjian nah untuk PT KAI seperti itu jadi eksistensi dan batasannya diragukan kalau di dalam harus diungkapkan ya di catatan atau laporan keuangan nah itu ada lagi ya kalau tidak ada saya kira itu saja per bulan dika dan nantinya judul papernya saya share ya pada diri sekalian untuk dikerjakan ya mulai dari minggu ini ya baik itu saja ya dan untuk itu lebih dan kurang salam sehat selalu lah ya selamat siang dan juga selamat menjalankan juga ada puasa bagi yang menjalankan dan boleh meninggalkan ruangan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak terima kasih saya boleh meninggalkan ruangan izin Pak terima kasih